Intro Menurut saya laporan seperti itu laporan bodoh Memang kita sudah periksa semua bahwa ini ada layak Sebenarnya kalau ada yang kekurangan kami ini Harus datang ke lapangan Mana yang kurang kami kelaksanakan harus dibilang Dimana yang kurang biar bisa kami perbaiki Jangan banyak komentar yang di luar sana Kami membangun ini untuk kita semua Masyarakat di sesuruh dolog bukan ini pribadi Ya selamat sore Kembali lagi berjumpa bersama saya Ambrosi Simbolon dari Girimberita Kali ini kami lagi berada di desa Sosor Duluk Kecamatan Harian Boho, Kabupaten Samausir Maka kita akan berbincang-bincang dengan salah satu warga yang ada di Sosor Duluk Mengenai pekerjaan saluran air yang diadakan di desa Sosor Duluk Kecamatan Harian Boho Selamat sore Pak Selamat sore Bapak siapa? Nama saya Sosor Duluk Dari desa Sosor Duluk Kecamatan Harian Boho Kami melaksanakan kerja pembangunan tali air Iregasi Iregasi P3A Dari Bantuan dari Provinsi Bisa Bapak terangkan bagaimana prosedur cara kerja Ya kami melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan sesuai kelola Semua bahan-bahan yang kami pakai dari sesuai kelola itu semua Prosedur pekerjaan ini apakah dilakukan oleh masyarakat langsung Masyarakat di Sosor Duluk langsung atau ada juga dari pihak luar Pak? Ini semua pembangunan ini pelaksanaan kerjanya Kami semua masyarakat di Sosor Duluk Siapa yang membutuhkan yang kerja Pasti kami kerjakan Atau kami terima Bukan ada yang pihak dari yang lain Jadi kami dengar dari informasi Katanya ada dari luar desa yang bekerja di sini Kalau boleh tahu Pak bisa diterangkan Kenapa bisa terjadi begitu Pak? Ya itu benar Yang dibilang orang itu Tapi kami tanya semua desa masyarakat Sosor Duluk Tidak ada yang lagi mau kerja Ini pembangunan ini kami ingin kami butuhkan Mau cepat selesai Ini kami butuhkan Mau cepat kamu pakai air ini Kelak ke ladang kami sendiri Berarti itu terjadi Pekerja dalam luar itu akibat Kurangnya pekerja yang ada di desain ya Pak? Ya Ya dari mulai dasar Mulai dari fundasi Fundasi 20 cm 10 lantai Kosongnya itu 50 cm Semua digolalkan 80 cm Ukuran bangunan ini Rehab kira-kira 45 meter Yang dibangun kira-kira 217 meter Ya saudara-saudara Saya yang ada di negara Indonesia ini Sebenarnya kalau ada yang kekurangan kami ini Harus datang ke lapangan Mana yang kurang kami kelaksanakan Harus itu dibilang Dimana yang kurang Biar bisa kami perbaiki Cuma itu saja Jangan banyak komentar yang di luar sana Kami bukan Artinya kami membangun ini Untuk Kita semua Masyarakat di sesuatu dulu Bukan ini pribadi Bapak terangkan Ini Bangunan saluran ini Ini bersumber dari mana Pak? Ya terima kasih Pertama Kita terangkan dulu Pada tahun ini Tahun 2021 Kita mendapat P3A 5 titik Di desa Sosor Dolok Itu yang bersumber dari APBN Melalui provinsi Jadi Cara pekerjaannya ini Ada 5 titik Itu model pekerjaan Dari mana Atau bentuk kelompok Yang 5 titik ini Atau Langsung Dikerjakan satu kelompok saja Pak? Yang pertama P3A ini Harus dikerjakan oleh Kelompok itu sendiri Kelompok pengguna air Yang ada di lokasi itu sendiri Baru yang kedua Cara pekerjaannya Harus dengan Suakilola Nah Yang ketiga Bahan-bahan Diutamakan Yang berada di lokasi Yang langsung Dari masyarakat Nah Disini kan Ada kami lihat Pak Bahan Ada batu Ada pasir Kalau boleh tahu Ini bahannya dari mana Pak? Bahan ini Yang ada di lokasi ini Kita utamakan dulu Bahan yang ada Dari lokasi sendiri Yang dari warga sendiri Nantinya Kalau bahan ini Nggak cukup Baru kita ambil rekanan Dari tanglong gitu Berarti Pekerjaan ini Memang Bahannya Diutamakan dari Tempat tersebut ya Pak? Betul-betul Harus diutamakan dulu Dari bahan itu Yang ada di tempat itu sendiri Harus semua Sesuai dengan Peraturan Atau arahan Dari Bapak-bapak Pendamping TPM Memang itu aturannya KPMD Itu aturannya semua Pekerjaan Saluran P3A ini Pelepasan lahan Secara bagaimana itu Pak? Pelepasan lahan Ini disini Pelepasan lahan Secara Gimana ya Harus di Memang ada Pelepasan lahan Dari warga itu Tidak ada ganti rugi Memang itu Lumrah lah Memang untuk Keperluan kita semua Tidak ada Ganti rugi untuk Perlepasan lahan Itu Pekerjaan ini Mulai tanggal berapa Dan selesainya Sampai Sampai Kapan Pak? Yang Pertama Kita mulai Dari Tanggal 3 Agustus Berarti harus selesai Bulan 10 Mungkin hitungan harinya Sekitar 90 hari kerja 90 hari kalender Ada laporan Dari Beberapa masyarakat Bahwasannya Dalam keterangan Masyarakat tersebut Proyek ini Tidak layak Atau Salah sasaran Apakah Betul itu Pak? Ya Menurut saya Laporan Seperti itu Laporan bodong Yang pertama Kita juga Dari Pemerintah Desa Kita harus Sesuai aturan Memang kita sudah Periksa semua Bahwa ini adalah layak Untuk Pengguna air yang disini Nah Yang kedua Memang kalau ada kritikan Itu wajar Wajar Tidak apa-apa Silahkan Dikritik Tapi permintaan kami Kalau kritik itu Silahkan terjun Di lapangan Terjun di lapangan Ya Kalau memang Itu pekerjaan salah Silahkan bilang salah Kalau memang betul Silahkan bilang betul Itu Saya juga harapkan juga Kepada Semua pekerjaan Atau pelaksanaan P3HC Seperti itu juga Harus sesuai dengan gambar Terima kasih juga Untuk media Langsung terjun ke lapangan Yang pertama Silahkan lihat Memang Bangunannya salah atau enggak Silahkan Campurannya kurang atau enggak Silahkan lihat Kita harus bukti Jangan hanya di Lapor-lapor gitu saja Kalau saya lihat Bukti memang Bekerjaan ini Sangat bagus Sangat bagus dia Sangat bagus Berarti saluran ini Bukan khusus Untuk saluran Persawana saja Pak ya Bukan Kalau kita Menurut sesuai aturan Yang ada di buku Setelah buku Pedumannya itu Semua bisa Untuk perkebunan bisa Perkebunan kopi Horticultura Lahan sawah Lahan sawah Yang enggak bisa itu Hanya Terkebunan sawit Dan menggunakan Lahan berat Itu aja yang enggak bisa Apakah pekerja ini Ikut juga dari Yang mempunyai Seperti Ini kan Ada yang punya lahan Apakah Orang itu berperan juga Bekerja di sini Pak? Ya memang Itu harus kita utamakan dulu Yang punya lahan yang kerja Kecuali Yang Tidak ada lagi pekerja Yang bisa kita Tampung Yang ada lagi Yang mau bekerja di sini Kita bisa Ngambil dari luar Bagaimana Supaya cepat selesai Saya juga dengan Perjanjian kerja Dengan P3A Saya juga dengan Hari kalender Kita harus Kejar juga itu Saya juga target Gitu aja Saya dengar tadi Pak Ada Masyarakat Sebetulnya ini Persawaan dulu Lokasi-lokasi ini Pak Apakah betul Ini dialihkan Ke tanaman Seperti kopi Karena Saluran tak Berjalan Lancar lagi Jadi dialihkan Ke kopi Apakah itu betul? Ya betul Itu betul sekali Karena memang Agregasi itu Tidak bagus Jadi Beralihlah Masyarakat itu Membuat Perkembunan kopi Mudah-mudahan Mungkin kita target Juga Lima tahun Atau sepuluh Tahun ke depan Kita harus Lahan pertanian Jadi Ketinggian padi Mudah-mudahan lah Warga nanti Kembali Seperti semula Itu aja Pak Apa harapan Bapak Untuk selanjutnya Pak? Harapan saya Selanjutnya Kepada warga saya Silahkan kita saling mendukung Silahkan kita saling mendukung Nah Silahkan juga Laporkan ke desa Bila mana kami Tidak sanggup Memeriksa semua Siapa tahu Nanti ada lagi Atau kita Kita dapat Bantuan dari Pemerintah seperti ini Silahkan kita Harapkan ke tempat Yang lebih bagus lagi Silahkan Itu aja harapan kami Yang pertama Silahkan kita Kerjasama yang baik Silahkan kita saling mendukung Untuk membangun desa ini Saya juga mengucapkan Terima kasih juga Kepada Green Berita TV Khususnya di Samosir Yang langsung terjun ke lapangan Untuk klarifikasi Tidak mau hanya mendengarkan Telepon-telepon Itu saya selalu Sama lihat Untuk Green Berita TV Terima kasih Demikianlah wawancara kami Di desa Sosor Doluk Kecamatan Harambol Kabupaten Samosir Saya Ambrosius Simbolon Dari Green Berita Horas Horas Horas